Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa hadir kembali bersama Anda dan keluarga. Di Renungan Malam dari Pendeta Dr. Erastu Sabdonu, kali ini dengan tema Tangan Yang Telah Kosong, bersama saya Yohana Ibrahim. Pilipi 3 ayat 7-8 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap tidak bernilai ketika mengenal Kristus Yesus yang lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini terbalik dengan orang dunia. Jabatan sebagai anggota, Sanhedrin, kekayaan jaminan yang dimiliki Paulus, dianggap tidak bernilai dibanding dengan pengenalannya akan Kristus. Tidak bisa tidak, ada barter. Masalahnya banyak orang tidak merasa perlu barter. Demikian juga, kita membaca Matius 13 ayat 44-46. Di situ ada barter juga. Petani yang menjual seluruh hartanya demi ladang, yang di dalamnya ada harta kekayaan, ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah. Dia merusak prinsip ekonomi, dia menjual seluruh hartanya demi membeli mutiara. Dunia mengajarkan untuk menggunakan modal seminimal mungkin dan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Ini dilanggar oleh pedagang tersebut. Pedagang ini melepaskan segala sesuatu. Kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu hanya untuk dia. Sebab Allah itu terlalu besar, agung, dan mulia. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat yang meletakkan kepalanya. Merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada yang menyatakan mau ikut dia. Tuhan Yesus tidak menjawabnya dengan kata ya atau boleh atau tidak. Dengan jawaban seperti itu berarti Tuhan sudah tahu isi hatinya. Ada sesuatu yang orang ini harapkan dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Padahal untuk bisa ikut Tuhan Yesus, ia harus melepaskan segala sesuatu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya memang kita tidak punya boleh keinginan. Dulu kita merasa kita banyak punya keinginan. Paling tidak punya hobi. Mestinya apa yang kita beli, apa yang kita miliki, semua menunjang pertumbuhan iman kita atau menunjang pelayanan. Jika tidak demikian, itu berarti tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Mungkin dulu kita masih memiliki banyak keinginan diri sendiri. Namun Tuhan berkata bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Seseorang dalam hitungan umur rohani masih berumur. Memiliki hobi tertentu, kita bisa maklum. Tapi kalau sudah makin tua, tidak boleh ada sesuatu yang kita miliki atau kita kerjakan yang tidak menunjang pertumbuhan iman kita pribadi dan tidak menunjang pekerjaan Tuhan. Harus segenap hidup kita, persembahkan kepada Tuhan tanpa batas. Jadi semestinya ketika kita pulang menghadap Bapak, tangan kita sudah kosong. Tidak ada lagi yang kita genggam karena semua sudah kita lepaskan. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita benar-benar tidak lagi memusingkan segala hal kecuali menyenangkan hati Bapak. Sebab kalau kita masih memegang sesuatu berarti kita tidak menghargai Allah sepantas dan sepenuhnya. Orang yang menghargai Allah secara pantas akan menganggap tidak ada yang bernilai selain Tuhan. Sehingga ia berani melepaskan segala sesuatu. Abraham telah dan orang percaya melepaskan segala sesuatu demi menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. Ishak anak yang dinanti selama 25 tahun pun dipersembahkan. Padahal Allah berjanji bahwa dari keturunannya bumi akan dipenuhi. Abraham tidak mempertanyakan hal itu. Dia hanya taat atas apapun yang Allah perintahkan. Jangan ada yang masih kita genggam. Jangan kita berusaha memiliki sesuatu atau pergi ke tempat tertentu. Yang itu tidak membuat iman kita bertumbuh dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 Pada titik tersebut barulah kehidupan Yesus yang sesungguhnya itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Terbukti ketika seseorang akan meninggal dunia. Dia menggapai-gapai mencari pegangan. Namun kalau tangannya masih penuh dengan barang bawaan, dia tidak bisa menggenggam pegangan. Makanya harus dilepas. Baru bisa memegang tangan Tuhan. Pada momen tersebut Tuhan tahu. Ini sudah membuktikan cintanya kepada Tuhan. Tuhan tangannya terulur kepada kita dan membawa kita ke hadiratnya. Inilah kematian yang bermartabat. Semestinya ketika kita pulang menghadap Bapak, tangan kita sudah kosong. Tidak ada lagi yang kita genggam. Karena semua sudah kita lepaskan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.